Intro Warga Jalan Panorama digagarkan dengan penemuan mayat di rumah kosong di depan Sekolah SMP SMA Swasta PSM Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Korban diketahui bernama Deddy Osman alias Budi Beruang, 39 tahun, ditemukan pertama kali oleh pemilik rumah bersama petugas Dinasat PPP Kota Bukit Tinggi saat akan membawa korban ke kantor dinas sosial setempat. Fajar, 30 tahun pemilik rumah, menyebutkan bahwa beberapa hari sebelumnya ia disuruh orang tuanya membersihkan rumah yang sudah ditumbuhi rumput liar. Saat itu ia melihat ada orang tanpa izin tinggal di dalam kamar rumah. Fajar pun melaporkan keberadaan orang yang terlihat sakit dan diduga kelainan jiwa ini ke dinas sosial. Namun karena tidak ada tanggapan dari dinas sosial, ia pun melaporkan ke dinasat PPP. Hingga akhirnya pemilik rumah bersama tim SK-4 Satpo PPP menemukan korban ternyata sudah meninggal dunia di dalam kamar. Sementara tanti, tante korban, menyebutkan bahwa korban sehari-hari berprofesi sebagai juru parkir di kawasan objek wisata Taman Panorama Lobang Jepang. Korban menderita epilepsi sejak diterkam beruang beberapa tahun lalu dan korban sendiri sudah tidak terlihat sejak tiga hari terakhir. Kapolsek Kota Bukit Tinggi AKP Deni Adrian Syahputra mengatakan pihaknya menerima laporan penemuan mayat sekitar pukul 16 lewat 30 menit. Dari hasil penyelidikan awal, korban diduga tewas karena penyakitnya sementara di tubuh korban belum ditemukan tanda-tanda kekerasan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah warga kelurahan Bukit Cangang, Kayu Ramang, Kecamatan Gugok Panjang, Bukit Tinggi ini dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah RSUD Dr. Ahmad Moktar Bukit Tinggi untuk dilakukan visum luar. Usai visum di rumah sakit, jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum AT Ngarai. Tergeletak di dalam rumah kosong, di jalan panorama. Sementara kita masih lakukan penyelidikan, tapi dari kasar mata, dari hasil pemeriksaan di awal, di TKP, sepertinya tidak ada kekerasan. Tapi untuk lebih pastinya, tim masih lakukan penyelidikan lebih lanjut. Memang yang bersangkutan ada riwayat penyakit, penyakit ayan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wayusi Kumbang, INews melaporkan.